Intro Versi Bandung akan berkandang di Stadion Sejalak Harupat, Kabupaten Bandung, menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-26. Jadwal Versi Bandung menghadapi PSIS akan bergulir pada selasa 27 Februari dengan waktu kick-off 19.00. Versi harus pindah kandang di pertengahan musim karena stadion yang biasa mereka pakai, Stadion Glora Bandung Lautan Api, sedang dalam tahap renovasi. Versi Bandung diketahui sudah tidak memakai lagi Stadion Sejalak Harupat sejak Liga 1 musim 2020, yang tidak selesai karena pandemi COVID-19. Kemenangan terakhir Versi di Stadion berkapasitas 27.000 kursi penonton itu adalah pada tanggal 15 Maret 2020, ketika Moong Bandung mengalahkan PSS Leman. Saat itu, Versi tertinggal lebih dulu oleh gol Aaron Evan pada menit ke-2. Namun penyerang asal Belanda, Jufri Castileon, menyamakan kedudukan. Striker Brazil, Wanderluis, akhirnya mampu membawa Moong Bandung unggul pada menit ke-36 dan merubah skor menjadi 2-1 dan bertahan hingga laga usai. Ada pun, Versi memakai lagi Stadion Sejalak Harupat pada tanggal 1 Juli 2022, di babak ke-8 besar Piala Presiden menghadapi PSS Leman. Namun kala itu, Versi kalah adu penalti dan gagal ke semifinal setelah bermain imbang satu sama. Pelatih Versi Boyanhoda berharap Puboto bisa membangkitkan lagi atmosfer di dalam stadion. Versi tengah mengalami paceklik kemenangan, mereka harus berjuang mendapatkan tambahan 3 poin agar bisa lolos ke Championship Series. Kami berharap stadion penuh oleh Boboto, yang pasti akan meningkatkan motivasi para pemain di lapangan tuntasnya. CO Bayangkara FC, Sumarji, sepertinya kehilangan kesabaran dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelatih timnya Mario Gomez. Sumarji memberikan waktu 3 laga untuk membawa Bayangkara FC meraih kemenangan. Ya mungkin dari 9 laga, mungkin dia atau 3 match lagi. Kalau dari tenggang waktu yang diberikan masih seperti ini, ia terpaksa konsekuensinya sesuai kontrak, ia harus mundur. Hal itu disampaikan Sumarji selepas Bayangkara FC kembali menelan kekalahan di kancah Liga 1. Bermain di stadion sekolah tinggi ilmu kepolisian, Bayangkara FC takluk dengan skor 1-4 dari tamunya PSS Leman. Dengan kekalahan ini, Bayangkara semakin terbenam di dasar kelasemen Liga 1. Mereka hanya mengoleksi 15 poin dari 25 laga yang sudah dilakoni. Bayangkara FC terpaut 11 poin dari posisi ke-15 yang merupakan zona aman untuk tetap berada di kancah Liga 1 musim depan. Saat disinggung mengenai apa yang terjadi dengan Bayangkara, Sumarji tidak bisa menjelaskan. Ia mengaku kaget dengan penampilan Bayangkara FC yang berbeda saat latihan dan saat pertandingan. Saya tidak tahu juga, saya kaget kok jadi jelek seperti ini. Padahal saya sudah berulang kali menyampaikan, saya berusaha sempatkan diri melihat anak-anak latihan. Sumarji juga meminta langsung pertanggung jawaban dari Mario Gomez sebagai pelatih. Namun menurutnya, pelatih asal Argentina ini tidak bisa menjawab pertanyaannya, tuntasnya. Pelatih Persib Bandung Boyanhodak hanya bisa pasrah melakukan persiapan yang singkat untuk menghadapi PSIS Semarang di Stadion Sejala Karupat pada selasa 27 Februari. Diketahui sebelumnya, Persib yang terakhir kali bertanding dengan Barito Putra pada 23 Februari. Hanya memiliki waktu kurang dari 4 hari untuk melakukan persiapan melawan PSIS Semarang. Dengan adanya waktu yang singkat tersebut, Hodak hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan melapangkan dadanya menerima kondisi timnya di sisa pertandingan kompetisi Liga 1. Ini persiapan yang singkat, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak bisa mengubahnya, kami hanya bisa mengumpulkan informasi hanya dalam waktu 2 hari. Saya harap mereka pemain Persib bisa mengatasinya. Di sisi lain, pelatih berkeluarga negaraan Kroasia tersebut mengungkapkan dirinya hanya akan memberikan latihan ringan jelang pertandingan melawan PSIS Semarang. Hal itu dilakukan Boyanhodak dengan mempertimbangkan alasan kebugaran dari para pemainnya. Selain itu, Boyanhodak mengatakan bahwa para pemainnya sudah tampil sangat baik saat melawan Barito Putra. Ini latihan pertama setelah pertandingan, jadi ini hanya latihan ringan. Kami menonton video dan saya menunjukkan kepada para pemain kesalahan yang dilakukan dalam laga sebelumnya. Tuntasnya.